Jadi PLN ini sebagai badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menangani ketenagaan listrikan di Indonesia. Jadi kita punya yang namanya misi bisnis dan misi sosial. Selamat Soleh Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Tribun Topik. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Deni Fitrianto, selaku manajer PLN UP3 Purwokerto, Banyumas. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Deni, yang baru 3 bulan nih di sini. Baru 3 bulan di PLN UP3 Purwokerto, tapi pengalamannya sudah lebih dari 10 tahun. Amin. Sebelumnya Sumatera Utara. Saya di UP3 Sibulga, kemudian UP3 Lubuk Pakam. Berapa lama di sana Pak? Dua tahun. Terus habis itu? Habis itu lanjut ke sini. Ini UP3 ketiga. UP3 ketiga ya, ketiga ini ya Pak ya? Oke, baik. Pasti sudah menguasai medan sekali. Pasti. Amin. Oke baik, langsung saja mungkin Pak, apa sih Pak yang menjadi program di PLN UP3 Purwokerto ini, yang sedang dijalankan saat ini, itu apa kira-kira supaya memisah tribuners ini pada pahamlah setidaknya? Jadi, PLN ini sebagai badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menangani ketenaga listrikan di Indonesia. Jadi, kita punya yang namanya misi bisnis dan misi sosial. Selain juga kita harus mendapatkan untung, tetapi juga kita ditugaskan untuk mendukung program-program pemerintah, terutama untuk mendorong kegiatan ekonomi. Seperti itu Mas Afan. Baik, Pak Deni, apa contoh yang sudah dilakukan oleh PLN UP3 Purwokerto terkait program yang mendukung pemerintah kabupaten dari sisi selain untung, tapi juga sosialnya? Oke, khusus ya saya bicara terkait yang sudah dilakukan oleh UP3 Purwokerto, saat ini pemerintah kabupaten Banyumas sedang menjadi contoh di negara ASEAN, salah satu kota yang menjadi contoh untuk penanganan sampah, Mas Afan. Jadi, di mana sampah yang di tempat lain atau di daerah lain yang menjadi beban, untuk di kabupaten Banyumas ini sudah bisa dikelola sehingga menjadi produk-produk yang lebih ekonomis lagi. Seperti itu Mas Afan. Lalu, peran PLN sendiri di dalam itu Pak, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemkap Banyumas? Oke, untuk peran PLN sendiri kita support pasokan listrik yang menyuplai untuk lokasi-lokasi TPST ya namanya, tempat pengelolaan sampah terpadu, yang nantinya juga rencana dari Pemkap Banyumas ini akan dikembangkan sebagai tempat pengelolaan yang berkaitan dengan lingkungan dan edukasi. Seperti itu Mas Afan. Edukasi kepada masyarakat luas yang ada di kabupaten Banyumas ini ya? Iya, betul. Edukasi terhadap masyarakat luas juga, mungkin negara-negara lain juga akan, sudah ada ya, sudah ada yang datang ke Banyumas untuk melihat proses penanganan sampah di Banyumas ini seperti apa. Oke, baik. Lalu sasaran sendiri Pak, dari program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten dan berkeluar bulasi dengan PLN ini, sasaran yang diberikan, kelistrikan yang diberikan itu kepada pihak siapa saja itu Pak? Kita langsung berkoordinasi dengan Pemkap-nya ya Mas, sehingga dengan masuknya aliran listrik yang sebelumnya tidak ada, sebelumnya tidak ada, dengan masuknya aliran listrik itu sehingga bisa mendukung proses-proses pengelolaan sampah seperti mesin-mesin pengelolaannya Mas, seperti itu. Oke, sekarang terpulsa di mana itu Pak? Saat ini yang sudah ya, yang sudah itu di Gedung Randu. Gedung Randu. Satu lokasi dan akan dikembangkan ke 15 lokasi lagi Mas. Yang ada di Kabupaten Banyumas? Yang ada di Kabupaten Banyumas. Oke, keren. Baik. Lalu untuk program itu, sudah berjalan berapa lama Pak? Dari pembicaraan tentang pengelolaan sampah yang ada di Banyumas dengan berkeluar bulasi dengan PLN ini, sudah berjalan berapa lama ini Pak? Kalau untuk program ini sih baru ya Mas ya. Salah satu pilot proyeknya itu di Gedung Randu itu kita mensupply kemarin dengan daya 197 KVA Mas. Jadi harapannya nanti ini akan menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di luar Banyumas, sehingga nanti pengelolaan sampah di Indonesia itu makin lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, pengembangan apa Pak yang akan dihadirkan dalam waktu mendatang, yang akan dilakukan lah untuk PLN UP3, Purwokerto, itu apa kira-kira di hingga menjelang akhir tahun 2023? Oke, saat ini kita coba untuk juga berkolaborasi dengan Temkap Banyumas, terkait untuk pembangunan Smart City yang ada di Jalan Bung Karno, di mana nantinya konsepnya bahwa instansi-instansi atau pelaku-pelaku bisnis yang nantinya berlokasi di situ akan mendapatkan pelayanan pasokan listrik itu tanpa padam. Harapannya PLN dalam hal ini menjual energi listrik dan bisa langsung dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis tersebut, Mas. UMKM, UMKM gitu ya Pak? Kami belum tahu untuk apakah rencana UMKM atau nanti bisnis yang lain. Oke, itu informasinya sudah ini ya Pak, kabel-kabel sudah tidak ada di atas lagi ya? Betul, Mas. Konsep smart city itu sendiri sebenarnya kita membangun jaringan untuk suplai di daerah smart city tersebut dengan menganut estetikanya, sehingga kabel-kabel yang kita lihat yang umumnya di atas ya, saluran udara, sekarang sudah bisa diletakkan di dalam tanah. Oke, baik. Pak Denny, terakhir, mungkin apa sih Pak yang bisa dikolaborasikan dengan antara PLN dengan potensi-potensi energi yang ada di Kabupaten BEMAS yang salah satunya berupa tenaga hidro misalkan, nah kolaborasi apa yang bisa dilakukan untuk itu Pak? Oke, wilayah kerja UP30 Wokerto ini termasuk di lokasi-lokasi atau daerah yang yang sebenarnya menjadi sumber energi hidro yang seperti Mas Afan sampaikan. Contohnya di Purbalinga, kemudian Banjarnegara itu sebenarnya punya potensi-potensi di mana kita bisa membangun untuk pengelolaan EBT, Mas. Energi baru dan terbarukan. Jadi memang dari sisi PLN sendiri kita mendukung program pemerintah menuju emosi nol di tahun 2060 dan harapannya nanti pembangkit-pembangkit kita yang masih menggunakan diesel itu akan beralih semua ke pembangkit EBT. Baik, terima kasih. Kembali ke harapan ini Pak, kira-kira dari Pak Deni, harapan apa yang akan dibawa selama memimpin UP3, PLN UP30 Wokerto ini Pak? Ini untuk harapan kami sih sebagai PLN UP30 Wokerto kita bisa menjadi supporting ya, gimana untuk seperti yang ditugaskan oleh pemerintah kita sebagai pendorong kegiatan ekonomi di daerah Mas. Jadi harapannya nanti Banyumas ini yang kaya dengan energi baru dan terbarukan dan mungkin teman-teman atau bapak ibu semua tahu bahwa kita kaya akan daerah-daerah wisata. Dan juga saat ini juga banyak permohonan-permohonan kami untuk pengembangan peternakan ayam yang sifatnya close host ya. Nah harapan kami dengan PLN bisa menjadi pendorong ekonomi itu, kita bisa men-support kegiatan-kegiatan ekonomi yang berjalan terutama di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Tribuners, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Deni Fitrianto selaku manajer PLN UP30 Wokerto terkait program yang sudah dijalankan maupun yang akan dilakukan oleh PLN UP30 Wokerto. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Youtube Tribun Jateng dan jangan lupa subscribe channel Tribun Jateng dan terima kasih.